Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya disini saya akan memodifikasi dudukan gear belakang ini karena gear belakangnya cepat kocak saya akan modifikasi dia langsung saja kita bongkar selamat menikmati akhirnya teman-teman laharnya ini biasa kocak sama dudukannya ini sering kocak makanya saya mau bordia teman-teman ini kita samakan lubangnya kita bor disini ayat teman-teman kita bor tembuskan disini kita bor ya kita bor ikut arah lubangnya ini kita bor ikutkan sebelah semuanya teman-teman yang empat-empatnya ini nanti supaya bautnya tembus dari sebelah dia lebih kuat lagi teman-teman jadi nanti laharnya gak mudah kocak ini bautnya tetap baut 12 ini dia bekas yang saya bor barusan nah ini lubangnya tidak boleh geser teman-teman dari lubang dudukan giri gak harus lurus ini karet panen nanti kita pasang lagi oke teman-teman kita lanjut proses pemasangan kita pasang bannya dulu karet panen kita pasang dudukan girnya kita kita dorong bautnya teman-teman dari sebelah kasih tembus di hidupkan girnya nah ini teman-teman kita masukkan teman-teman ini kita pasang girnya ya seperti biasa teman-teman bautnya tetap kita pasang 4 cuman kan bedanya dia tembus dari tromol sebelah teman-teman jadinya dia lebih kuat laharnya tidak mudah kocak ini saya coba tes goyang-goyang dia nah ini kuat sekali teman-teman dia tidak ada goyang jadinya mantap teman-teman kadangkali teman-teman juga punya masalah di dudukkan girnya ya bikin seperti ini saya teman-teman supaya agak awet supaya kita tidak beli terus ini saya potong baut lebihnya supaya biar rata sama dudukannya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati nah ini teman-teman penampakannya sudah jadi langsung saja kita proses pemasangan selamat menikmati selamat menikmati Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang suka dengan Apa yang saya bagikan Jangan lupa like comment Terima kasih